Kita kesorotan lain saudara, seorang pekerja rumah tangga asal Indonesia dalam kondisi kritis setelah dianiaya oleh majikannya di Jeddah Arab Saudi. Korban kini tengah mendapat perawatan serius di rumah sakit. Sang majikan juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Pekerja rumah tangga bernama Sulasih asal Demak kini dalam kondisi tak sadarkan diri di rumah sakit usai dianiaya majikannya di Jeddah Arab Saudi. Menurut pihak KJRI, majikan yang diduga melakukan kekerasan telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Pelaku penganiayaan Sulasih adalah istri dari perwira muda kantor imigrasi Arab Saudi di Jeddah. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri menyatakan akan memberikan pendampingan hukum hingga Sulasih mendapatkan keadilan. Dan juga Kementerian Luar Negeri akan terus memantau dan memberikan pendampingan hukum agar yang bersangkutan mendapatkan keadilan termasuk membawa pelaku untuk menghadapi proses hukum yang ada di Saudi Arabia. Dapat juga kami sampaikan bahwa SSS sebelumnya pernah bekerja di Saudi Arabia selama kurang lebih 20 tahun yang bersangkutan kemudian kembali lagi ke Saudi Arabia pada tahun 2019 tanpa menggunakan visa kerja, melainkan dengan menggunakan visa ziarah. Dalam hal ini kami ingin menegaskan kembali bahwa Kementerian Luar Negeri dan juga KJRI kita yang ada di Jeddah akan terus melakukan pendampingan memastikan yang bersangkutan mendapatkan hakannya secara adil. Sulasih berangkat secara ilegal dengan menggunakan visa ziarah dikala pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sedang melakukan moratorium alias penundaan sementara perihal pengiriman pekerja migran. Guna cegah kasus penganiayaan pekerja migran terus berulang, Migran Care menagi implementasi utuh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 soal perlindungan pekerja migran Indonesia. Ketua Pusat Studi Migrasi Migran Care Anies Hidayah menilai pengadaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 akan sia-sia jika penegakannya lemah. Sikap prihatin dan penyesalan yang luar biasa dan mengutuk keras Saudi Arabia atas sekali lagi kekerasan yang dialami sulasi hingga mengakibatkan saat ini dia kritis dan beberapa bagian tubuhnya ditemukan ada bekas setrika panas dan lain sebagainya. Karena dia sesungguhnya adalah korban diduga kuat merupakan korban trafficking karena dia diberangkatkan pada saat di mana pemerintah Indonesia dan Arab Saudi masih memutuskan moratorium dan diberangkatkan dengan visa ziarah. Dan ini menjadi modus umum yang terjadi selama ini. Nah kasus-kasus seperti ini masih terus terjadi bagaimana sesungguhnya pelindungan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran ini merupakan regulasi termaju yang pernah dimiliki oleh Indonesia sejak kita menempatkan pekerja migran pada masa Orde Baru. Tetapi bahwa regulasi yang sangat maju ini belum diimplementasikan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia sehingga kemudian perlindungan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang ini itu belum berjalan maksimal, belum ada perubahan yang signifikan.